Sabtu 13 Maret 2021 Kontak terhubung menyatakan diri berstatus perwakilan kepolisian Republik Indonesia menghubungi pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomenal supernatural abang menemini kepada 666 Erwan Kornelis K.A.F.I.M.I. atau nama Erwan Kornel di Kota Medan atau alamat tempat tinggal nama Erwan Kornel pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomenal supernatural berlangsung penyakitkan diri definitif dapat dipercaya dan mengaku berasal dari kepolisian Republik Indonesia menyambut kepada internet ID 666 Erwan Kornelis K.A.F.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M. Kontak menyatakan berkemungkinan Namirwan Kornel mengalami pengurusan yang berbelit dan Polisi Arapun Indonesia melalui kewakilannya menghubungi Namirwan Kornel. Pada kali ini, 13 Maret 2021, hari Sabtu, menyambut kepada pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural terubu. Namirwan Kornel menyatakan definitif berpeluang untuk keuangannya, menyangkut juga pengurusan pembuktian dasar-dasarnya, seperti juga sabotasi usaha tambal ban yang dialaminya, dan juga keterlibatan mereka untuk pengalaman, status ketersangkaan mereka, aktivitas mereka, supernatural, etnik, kostum lokal, atau istilah-istilah tentang kepercayaan mereka. Begu ganjang. Kontak menyatakan perlu juga untuk menyebutkannya. Dalam hal ini, Namirwan Kornel menyatakan definitif memang benar berstatus korban mereka, keterkaitan kepada aktivitas supernatural mereka, dan persoalan sebutasih usaha tambal ban yang dialami oleh Namirwan Kornel. Kontak menyatakan bahwa pengalaman ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengusahakan persoalan keuangan Namirwan Kornel, atas nama mereka. Kontak menyatakan bahwa mereka berkamuflasi secara status mereka sebagai tersangka menjadi korban dengan pembukaan ataupun maraknya usaha-usaha perbengkelan atau tambal ban atas nama para pelaku. Kontak menyatakan hal tersebut juga menjadi satu alasan. Kepolisian Indonesia telah menemukan indikasinya dan Namirwan Kornel berpeluang untuk keuangannya. Menyambut juga kepada perkara komplek perumahan J.C.T. dan juga Indihome. Kontak menyatakan telah ditangani dan dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketak keterkaitan kepada nama Bapak Adipana Ginting Suka. Kontak menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia belum dapat untuk mengumpayakan komunikasinya atau pengutapan kebenarannya. Namun Namirwan Kornel dinyatakan berpeluang untuk kemungkinannya. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Namirwan Kornel merupakan ketokohan nasional Indonesia pada tahun-tahun belenium ini. Keterkaitan kepada persoalan fenomena supernatural yang berlangsung. Namirwan Kornel dengan judul 666 Meruang Kornel Suka Afrim ini berstatus berintis perkara secara nasional Indonesia. Dengan klaim pengalaman kejahatan fenomena supernatural yang dialami secara kesaharian. Kontak menyatakan Kepolisian Republik Indonesia berfokus pada momen-momen kalender ini. 13 Maret 2021 dan minggu-minggu ini terkait kepada surat terima unit mobil DHS Grand Max Mini Bus. Keterkaitan kepada persoalan kronologi perkalanya menyatakan kepada nama ekopolisian Diana. Kontak menyatakan bahwa Namirwan Kornel definitif memang memiliki perjanjian untuk menerima unit mobil DHS Grand Max Mini Bus. Keterkaitan juga keringanan pembayarannya dan juga status Namirwan Kornel mengalami kejahatan ataupun berstatus korban kejahatan supernatural dengan dasar perkara mobil DHS Grand Max Mini Bus. Kontak menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia menghubungi Namirwan Kornel untuk surat terima mobil DHS Grand Max Mini Bus tersebut. Namirwan Kornel pada momen-momen kalender ini. 13 Maret 2021 dinyatakan oleh Kepolisian Republik Indonesia berhubungan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk pengurusan reward ataupun keuangan Namirwan Kornel. Termasuk juga persoalan mobil DHS Grand Max Mini Bus dimaksud. Dinyatakan bahwa Namirwan Kornel layak dan juga tidak mengadang-adang dengan pernyataan kronologi perkara pembelian unit mobil murah DHS Grand Max Mini Bus tersebut. Klaim tentang perjanjian yang dilangsungkan antara Eko Febriar Satria dan juga Namirwan Kornel sejak bulan Mei 2019 hingga tahun 2020. Sekarang sudah 2021. Kontak Kepolisian Republik Indonesia pada momen kalender ini juga menyatakan bahwa sesungguhnya perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Namirwan Kornel dengan Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh nama Eko Febriar Satria Sibro atau Eko Sibro. Kontak menyatakan sesungguhnya menyangkut juga kepada nama Ibu Polisi Diana yang dalam perkembangannya atau peristiwanya. Perjanjian pembelian unit mobil murah DHS tersebut oleh nama Ewan Kornel tidak diketahui oleh nama Ewan Kornel bahwasannya berkaitan atau berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sesungguhnya. Kontak menyatakan menyangkut kompensasi keterkaitan kepada status Namirwan Kornel sebagai korupan utama dan pengurusan melalui internet yang tidak mengada-ngada. Sejak tahun 2008 dari keterkaitan kepada nama Lunamaya sebagai awal dari investigasi kebenaran klaim internet 666 Ibu Polisi Discovery Mining pada tahun 2008 dan berlangsung terus hingga tahun 2019 bulan Mei dan juga hingga tahun sekarang 2021. Kontak menyatakan pada tahun 2021 nama Ewan Kornel sah dan diamini untuk menerima unit mobil DHS Grand Max Mini Bus tersebut. Dengan atau tanpa mengikutkan persoalan pembelian mobil DHS Grand Max Mini Bus tersebut kepada perkara keuangan untuk nama Ewan Kornel. Karena sesungguhnya nama Ewan Kornel melangsungkan pembiayaan ataupun pembayarannya secara dispensasi ataupun juga tanpa dispensasi. Karena kontak menyatakan nama Ewan Kornel juga mengalami gangguan kejahatan supernatural karena persoalan mobil DHS Grand Max Mini Bus tersebut. Kontak menyatakan bahwa nama Ewan Kornel tidak layak untuk mengalami gangguan tersebut karena sesungguhnya sudah melangsungkan pembayaran. Berikut juga tentang uang makan sejak bulan Mei hingga tahun 2021. Maaf, bulan Mei 2019 sehingga tahun 2020 bulan 4 atau bulan Februari juga. Di antaranya, kontak menyatakan bahwa hal tentang jangka waktu tersebut tidak perlu untuk diperkarakan. Dalam momen konferensi ini, nama Ewan Kornel hanya perlu untuk mengkonferensikan atau membuat pernyataan tentang kekembangan telekomunikasi yang berlangsung kepada kepolisian Untuk acuan pengurusan pertemuan bersama nama Ewan Kornel dengan keterkaitan juga serah terima mobil DHS Grand Max Mini Bus dimaksud. Kontak komputer Indonesia menyatakan bahwa nama Ewan Kornel terkait juga kepada komplek perumahan JCT dan juga termasuk Indihome. Terkaitan kepada kronologi awal mulanya dan juga menyangkut reward atau keuangan untuk nama Ewan Kornel. Kandatipun juga keterkaitan kepada perkara tentang nama Bapak Adibana Giting Suka, orang tua kandung dari nama Ewan Kornel. Kontak menyatakan kepolisian Indonesia juga mengikam beliau sebagai bagian dari pengurusan keuangan ini. Karena juga keterkaitan kemungkinan kebenaran pernyataan internet 666 Ewan Kornel Skaaprimini tentang kepemilikan aset Bapak Adibana Giting Suka. Termasuk juga kepada nama Indihome dan juga komplek perumahan JCT. Kontak menyatakan kebunyataan untuk nama Ewan Kornel adalah atas nama kepolisian Indonesia dengan juga mengikamkan nama Ibu Polisi Diana sebagai kepolisian untuk nama Ewan Kornel. Secara komunikasi langsung dapat terjadi dan juga untuk pengurusan lanjutannya mengikamkan juga kepolisian daerah Sumatera Utara. Kontak menyatakan bahwa nama Ewan Kornel definitif berstatus informasi bagi kepolisian Republik Indonesia dan memiliki peluang untuk keuangannya. Hingga momen konferensi kalender ini, kontak juga kembali berlangsung yang menyatakan bahwa nama Ewan Kornel merupakan tokoh dental sosial untuk pengurusan perkara ini. Dengan juga kemungkinan potensi nama Ewan Kornel sebagai tokoh politik secara nasional Indonesia. Dengan berdasarkan juga diukakan nama Ewan Kornel sebagai tokoh secara lokal, kota medan ataupun provinsi Sumatera Utara. Menyakut pengurusan nama Ewan Kornel tentang statusnya sebagai bagian dari politik nasional Indonesia di tahun-tahun belakangan ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. Kontak menyatakan mahasiswa, mahasiswi, Universitas Kota Medan dan juga kontak berlangsung Ibu Kota Jakarta mengakui nama Ewan Kornel berkat untuk status politiknya sebagai politikus muda ataupun tokoh muda yang berkaitan kepada basic curriculum vitae, mengalami kejahatan hak ajisi manusia atau juga keterkaitan kepada kekayaan intelektual, akademik personal secara supernatural atau bermetode supernatural Biuganjang ataupun Yekhoa ataupun Kejawen. Oleh orang-orang yang tidak dikenal karena keterkaitan dunia politik dan juga menyangkut keterkenalan nama Ewan Kornel sebagai tokoh mahasiswa hingga ke nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta. Kontak menyatakan bahwa nama Ewan Kornel merupakan bagian dari kepolisian Indonesia untuk pengurusan juga statusnya sebagai ketokohan sosial ataupun juga menyantuk politik nasional Indonesia. Kontak kembali berlangsung dan menyatakan bahwa kepolisian Indonesia masih juga mempertimbangkan untuk serah terima mobil DRSU Grand Max Mini Bus tersebut dengan latar belakang latar belakang yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini. Nama Ewan Kornel dinyatakan layak untuk status kepegawaian negeri sipil juga. Baru saja kontak terhubung menyatakan demikian. Susah-susah, mengapa harus saya perepot? Reward ataupun kerugian Nama Ewan Kornel bisa digantikan dengan status Nama Ewan Kornel sebagai kepegawaian negeri sipil secara Provinsi Sumatau Utara atau di tingkat Provinsi Sumatau Utara atau menyangkut juga Nama Ewan Kornel sebagai calon pemimpin daerah lokal. Provinsi Sumatau Utara sebagai gubernur Sumatau Utara selanjutnya di masa depan. Untuk reward ataupun ganti kerugian. Kontak menyatakan demikian. Sebagai pertimbangan menyangkut kerepotan atau mengapa harus bingung-bingung persoalan reward atau ganti kerugian tersebut dilangsungkan sedemikian. Ketokohan politik Nama Ewan Kornel atau menyangkut juga perkara dijahati orang secara metode supernatural untuk intelektualitas akademiknya dan lain sebagainya. Ketokohan yang dimaksud secara pertimbangan dapat dilangsungkan dengan wujud pengangkatan Nama Ewan Kornel sebagai kepegawaian negeri di Indonesia. Secara Provinsi Sumatau Utara atau menyangkut juga stas Nama Ewan Kornel sebagai calon gubernur Sumatau Utara di masa depan. Kontak menyatakan demikian. Melalui pengalaman telekomunikasi, kontak bodi fenomena supernatal berlangsung jaringan pembuktiannya dan juga konfirmasi kontak atau senama Ewan Kornel untuk kelanjutan komunikasi yang berlangsung tersebut. Kontak juga menyatakan bahwa zona ataupun teritori ketersangkaan atau pelaku menyambut peta medan telah diidentifikasi oleh jaringan pembuktian bersama kepolisian Republik Indonesia dan telah menghubungi Nama Ewan Kornel. Keterkaitan mereka sebagai pelaku yang seharusnya dieksekusi atau ditangkap. Kontak menyatakan mereka nyata-nyata melakukan kamuflase terhadap aktivitas mereka. Sungguhnya berstatus pelaku supernatural. Namun belakangan waktu dikenali, berbicara atau memperbincangkan status mereka sebagai korban dari pengalaman fenomena supernatural tahun-tahun milenium ini. Kontak menyatakan mereka termasuk juga warga-warga ataupun orang-orang tidak dikenal yang berasal dari lingkungan kediaman Nama Ewan Kornel, wilayah Padang Bulan, Jalan Jenderal, Jamin Ginting. Termasuk juga wilayah-wilayah lainnya di Kota Medan dan sekitarnya atau juga termasuk wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Kontak menyatakan mereka ini terkait kepada suku-suku lokal, aktivitas agama-agama yang tidak dikenal, yang mereka anuti dan mereka langsungkan pada tahun-tahun milenium ini. Istilahnya Bigu Ganjang. Kontak menyebutkan demikian. Kontak menyebutkan Nama Ewan Kornel secara general ataupun umum dikenali atau ditandai dengan status memiliki reward ataupun ganti kerugian sejumlah nominal Rp22 triliun se-Indonesia termasuk juga internasional dengan pertimbangan ataupun opsi untuk pengadaan ataupun reward dalam pengurusan lanjutannya seperti pertimbangan tentang pembuktian yang berlangsung secara lokal ataupun daerah-daerah dari Provinsi Sumatera Utara menyangkut juga Provinsi-Provinsi yang lainnya. Nama Ewan Kornel dipertimbangkan untuk status sebagai pemilik dari komplek perumahan JCT2 ataupun Indihom. Kontak menyebutkan serupa itu. Diupayakan resumenya ataupun kesimpulannya kontak sementara untuk konfirmasi kemudian kepada Prof. Indonesia dari Muhammad Rekording ini oleh Nama Ewan Kornel atau 666 Ewan Kornel Rizka kontak menyatakan bahwa Nama Ewan Kornel dipertimbangkan untuk reward atau ganti kerugian dalam wujud status sebagai pemilik perusahaan Indihom ataupun juga tentang projek pengembangan komplek perumahan termasuk juga JCT ataupun yang lainnya. kontak menyatakan berasal dari pemerintah nasional Indonesia dan keterkaitan juga kepada nama Bapak Dibana Giting Suka untuk ganti kerugian atau reward kepada Nama Ewan Kornel. Nama Ewan Kornel definitif terhubung statusnya sebagai jaringan pembuktian perkara fenomena supernatural ketersangkaan human commandingus sumkrip berdukunan manusia sihir atas nama suku-suku lokal ataupun India kuno atau Hindu kuno yang berasal dari Kota Medan. Batak ataupun Nias termasuk juga Jawa dan Karo. Menyapu juga istilah-istilah agama-agama mereka seperti Ganjang termasuk juga Jelengkum atau juga Kejawen dan sebagainya. kontak menyatakan Nama Ewan Kornel definitif berstatus pahlawan pengurusan eksistensi perkara fenomena supernatural human commandingus sumkrip tahun-tahun belenium ini. Berstatus sebagai perintis persoalan sejak tahun 2008. Kota menyatakan di tahun-tahun tersebut 2008 tidak ada orang yang percayai adanya persoalan supernatural. Supernatural adalah perkara yang mengada-nada. Hingga awalnya Nama Ewan Kornel begitu bincar mengupayakannya melalui internet, sosial media. Sejak dari Friendster hingga pada Facebook lalu pada tahun 2021 ini menyangkut juga kepada Youtube. Nama Ewan Kornel definitif berstatus pahlawan pengurusan eksistensi persoalan fenomena supernatural di tahun-tahun belenium ini. Definitif berpeluang untuk keuangannya dengan jumlah nominal Rp22 triliun. Kontak menyatakan serupa itu. Kontak ini berlangsung juga menyangkut kepada status Nama Ewan Kornel sebagai korban dari pengurusan persoalan ini. Kontak menyatakan berkemungkinan Nama Ewan Kornel tidak menerima keuangan ataupun ditipu terkait pengurusan keuangannya. Menyangkut juga nomor rekening BRI simpedes Nama Ewan Kornel. Karena itu sangat perlu untuk dikonferensikan secara tegas status Nama Ewan Kornel sebagai perintis persoalan sesungguhnya pada awal mulanya di tahun 2008. Pada tahun-tahun tersebut semua teman-teman tidak ada yang mempercayai atau mengenali persoalan supernatural. Supernatural adalah hal yang mengadang-adang di tahun 2008. Hingga Nama Ewan Kornel muncul dan begitu bincar mengupayakan eksistensi persoalan supernatural melalui internet global. Dan pada tahun sekarang ini 2021 semua orang sudah mempercayai supernatural itu ada dan memang berbentuk persoalan di antara sosial masyarakat. Kepalawanan internet atas nama Ewan Kornel menyangkut juga tentang judul 666 Ewan Kornel Discovery ini. Definitif dinyatakan memang benar adanya tidak mengadang-adang bahwa para pelaku tersangka-tersangka tersebut memang menghubungi secara telekomunikasi dan mengintimidasi tentang status mereka dimana mereka memang menyatakan diri mereka Tuhan mereka katanya kepada para korban ataupun sosial kemasyarakatan yang mengalami fenomena ini tersangka ataupun pelaku melakukan pengancaman terkait status mereka memang berotoritas untuk kemampuan kemampuan supernatural yang tidak dikenali perdukunan atau aktivitas sihir atas nama manusia mereka menyatakan diri mereka adalah orang-orang yang menginginkan status mereka dikenali sebagai Tuhan diantara sosial nama Erwan Korner definitif tidak mengadang-adang dengan pernyataan 666 Erwan Kondiska Offering Mininya pada momen-momen pengurusan tahun 2021 ini kontak terhubung kepolisian Republik Indonesia menyangkut juga kepengacaraan bersama untuk nama Erwan Korner 666 Erwan Kondiska Offering Mininya definitif dihubungi oleh jaringan pembuktian perkara yang berlangsung menyangkut juga tentang kepolisian Republik Indonesia memang menghubungi 666 Erwan Kondiska Offering Mininya dan kontak terhubung menyangkut status jaringan pembuktian perkara untuk keuangan atau status nama Erwan Korner sebagai korban utama persoalan atau kambing hitam perkara-perkara yang mengikutinya kontak menyatakan pada momen ditik-ditik ini perlu juga untuk dinyatakan keterkaitan sabotasi usaha tambor ban atau maraknya dunia perbengkelan atau tambor ban yang mencurigakan di tahun-tahun sekarang ini kontak menyatakan terdikasi sekali secara momen berlangsung menyangkut pada 666 Erwan Kondiska Offering Mininya internet tempel ban 666 Erwan Kondiska Offering Mininya kontak kupingan telekomunikasi supernatural yang menyangkut tempel ban dan harga-harga tempel ban menyangkut 666 Erwan Kondiska Offering Mininya perlu hal tersebut untuk dikonferensikan juga karena juga keterkaitan untuk pengurusan keuangan kepada Nami Erwan Kornel berstatus kami kita mereka bahwa mereka memanglah pelaku tersangka pada tahun-tahun pengurusan ini namun sepertinya tidak dikenali atau diacukan oleh pembuktian perkara ini demikian konten terhubung diupayakan penjelasan dan konferensinya kembali oleh Nami Erwan Kornel 666 Erwan Kornel Skow Krim konten ini juga menyatakan alibi juga termasuk atas nama Islam Indonesia menyangkut ketuhanan antara pelaku intimidasi para tersantai atau pelaku melalui manusia dukun-dukun lokal yang berasal dari suku-suku lokal termasuk juga ibu kota Jakarta atau agama terkenal seperti Kejawen atau Begu Ganjang atau Jelangkum atau istilah Yahwaha kontak menyatakan mereka mengaku suatu telekomunikasi dan mengintimidasi menyatakan diri serupa seperti Tuhan membuktikan diri mereka berotoritas untuk pengalaman pengalaman ajaib ini telekomunikasi dan juga sentuhan-sentuhan bodi kontak menyatakan mereka mengintimidasi hingga kepada kontak bodi dan pada tahun-tahun Lenin ini 2021 maksudnya Islam Indonesia menyatakan dan berstatus alibi juga untuk pernyataan internet 666 ruang kondiskal free minit perkara supernatural ini memang eksis memang berlangsung dan 666 ruang kondiskal free minit tidak mengada-ngada dengan pernyataan internetnya menyangkut eksistensi persoalan supernatural di antara sosial dan juga menyangkut pengakuan para tersangka atau pelaku yang mengaku mereka berstatus serupa seperti Tuhan serupa seperti Allah kontak menyatakan demikian Islam Indonesia menyatakan berstatus alibi juga untuk pernyataan internet 666 ruang kondiskal free minit dan menyatakan juga pada momen-momen detik ini membukung untuk keuangan kepada namir ruang kondis keterkaitan juga pengurusan pembuktian zona teritori aktivitas jaringan para pelaku dari Provinsi Aceh hingga kepada Provinsi Papua termasuk juga jaringan mereka secara internasional Himing Komandingus Sunggrif atas nama Bengu Ganjang Kota Medan atas nama Perdukunan Indonesia atau Suku Karo Suku Nias Suku Batak dan lain sebagainya termasuk juga Jawa kontak menyatakan pengalaman ini sangat mencengangkan dan merisaukan sekali kendatipu mereka berasal dari ibu kota Jakarta atau terkait kepada suku Jawa di Jakarta kontak menyatakan serupa itu 666 Ruan Korne Skavrim ini pada momen kalender ini konferensi berupaya dilangsungkan oleh nama Ruan Korne 666 Ruan Korne Skavrim ini saya menantikan untuk realisasi keuangannya dan juga keterkaitan pengurusan kedatangan mobil di RASU Grand Max Minibus saya yang dinyatakan sudah atas nama atau dipertanggungjawabkan oleh kepolisian Indonesia menyangkut juga nama ibu polisi Diana keterkaitan juga kepada persoalan komplek perumahan JCT Kota Medan dan juga perusahaan Wifi Indihome kepada nama Irwan Korne dan menyangkut nama Bapak Andi Bana Giting Suka saya pemilik 666 Ruan Korne Skavrim ini dapat ditemukan di internet global dengan internet ID 666 CDM atau internet ID JCT Irwan Korne juga bisa atau Indihome Irwan Korne juga bisa melalui Google termasuk juga Facebook termasuk juga Google termasuk juga yang lainnya termasuk juga Youtube untuk video ataupun primer pada momen-momen 2021 ini 666 Ruan Korne Skavrim ini pada hari yang ke-6 Alam Ciptakan Manusia kontek ini sudah terhubung definitif mengelabui dan saya menginginkan untuk pengurusannya secara keuangan karena keterkaitan status saya memang teruji sebagai perintis persoalan dan juga benar-benar mengelabui persoalan ini untuk keterkaitan persoalan keuangan saya benar-benar mengelabui perkara ini soal keuangan saya saya benar-benar dimiskinkan dari persoalan ini terima kasih terima kasih kepada semua orang dan juga kepolisian Republik Indonesia sampai jumpa 666 Mokor Skavrim ini from this moment conference also still made protocol for the world and also about chronology telecommunication happening on this millennium see you again selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih